Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi pengerupukan, kita akan coba bergabung bersama dengan rekan kami, ada kontributor AINews, Sukron. Assalamualaikum, selamat sore, Sukron. Selamat sore, Arne. Ya, Sukron. Apa informasi terbaru yang bisa kami dapatkan di studio tentang hasil peliputan Anda di lapangan? Ya, pemirsa dapat saya informasikan bahwa hari ini, sejak pagi hingga sore ini, Tim Dentus 88 menggerbek tiga lokasi di wilayah kunciran Kecamatan Pinang, AB. Dari tiga lokasi itu, polisi mengamankan empat orang terduga teroris beserta barang bukti seperti satu unit sepeda motor, handphone, peralatan latihan menembak, serta satu bungkus plastik yang diduga bahan peledak. Dari testimoni warga, siapa sebetulnya MC, kemudian G, dan A, dan seorang wanita yang juga turut diamankan? Kalau dari ketengan ketua RW setempat, bahwa mereka, petugas RT RW di wilayah tersebut juga tidak tahu pasti apa kelihatan mereka. Namun untuk di Jalan Delima, antok yang bernyala A ini adalah dari berjualan kebab. Seperti itu, AB. Jadi ini dilakukan pengamanan di tiga lokasi yang berbeda dan dipastikan bahwa ini bukan satu keluarga? Kalau yang di Jalan Kempol, satu orang yang diamankan itu diduga. Istri salah satu terduga teroris. Di Jalan Kempol, karena di Jalan Kempol ada tiga terduga teroris yang diamankan, dua pria dan satu wanita. Yang satu wanita itu diduga istri salah satu terduga teroris tersebut. Yang kami dapatkan adalah barang bukti yang diamankan sepeda motor, kemudian buku catatan. Ada tidak barang-barang berbahaya yang juga turut diamankan oleh Tim Densus 88? Itu yang di Jalan Kempol, AB. Untuk di Jalan Delima sendiri, Tensus mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat untuk leten menembak, terus juga satu plastik. Bisa dideskripsikan alat latihan menembak yang dimaksud, apakah senjata, jenis revolver, atau laras panjang? Dia itu jenisnya panah, AB. Panah, busur, anak panah, sama yang buat target bidikan itu. Untuk bahan-bahan pembuat peledak lainnya? Satu plastik, satu tugas buat Tim Densus juga membawa satu plastik, namun kita juga belum tahu isinya apa. namun diduga isi di dalam plastik itu adalah bahan peledak. Sudah berapa lama sebetulnya mereka tinggal di kawasan itu? Menurut keterangan pemilik rumah, Pak Bambang, ini kan di inisial A ini yang di Jalan Delima, kontrak di rumah salah petuarga di Jalan Delima ini. Ya, sekitar 2-3 bulan lah. Karena ini usaha yang dibawa itu anak buah, anak yang di pemilik rumah, yang sehari-hari berjualan kebab. Dari informasi yang Anda peroleh, barangkali Anda juga mendapatkan informasi detail soal peran mereka sebagai seorang yang turdiamankan? Peran mereka, peribatan mereka adalah melakukan hidat dan pelatihan semi-militer di Sukabumi dalam rangka perencanaan amalia kelompok jaringan JAD, untuk di wilayah Jabodetabek. Berarti mereka bagian dari jaringan JAD itu ya? Ya, seperti itu. Yang informasi saya dapatkan seperti itu, Abi. Dan pelatihan di Sukabumi, pelatihan militer yang Anda maksudkan? Ya, betul. Kami juga ingin mengetahui bagaimana pengamanan yang dilakukan terhadap warga di sana, karena kita pahami juga, kita harus tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, ketika penggerbakan penggerbakan oleh Tim Densus, petugas dari Forest Metal Sarang-Nerang bersama Koding 256, sudah men-seriakan lokasi. Radio sekitar 500 sampai 800 meter. sudah dipasang garis politik, baik yang di Taman Ubud, di Jalan Gempol, maupun di Jalan Delima. Namun untuk saat ini, hanya rumah yang milik terduga teroris saja yang dipasang garis politik untuk jalannya sendiri, sudah dibuka kembali. Berarti saat ini, untuk arus lontas sudah bisa dilalui kembali, baik itu dari roda dua untuk roda empat? Sudah, sudah. Sudah normal kembali. Apa imbauan dari Kapolres setempat? Kapolres mau imbau pada warga, baik pokok masyarakat, pokok pemuda, untuk melaporkan, berkomunikasi dengan petugas amanan. Jika ada tindakan-tindakan warga yang belum dikenal, yang tindakannya muncul dihigatkan, tidak bersosialisasi, rencananya juga pihak masyarakat akan mengaktifkan kembali petang sesambing, kegiatan-kegiatan taksipna, seperti itu, kegiatan-kegiatan taksipna.